PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita patut bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan pada kita bahwa kita boleh ada hingga saat ini dan semua itu karena kemurahanmu kiranya engkau sendiri juga yang akan mertai kami bila sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firmanmu kiranya engkau yang akan tolong dan pimpin kami mari kita berdoa ya Tuhan Bapak kami yang di surga kami mengucap terima kasih dan syukur padamu Tuhan untuk segala kemurahan yang telah kau berikan pada kami segala anugerah, kekuatan, kesehatan sehingga kami boleh berada di tempat ini dan kami pun boleh selalu untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan kiranya engkau sendiri juga akan menolong kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firmanmu kiranya engkau yang akan memberkati kami terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mencap syukur amin untuk tema khidmat pagi pada hari ini dengan tema naluri membalas menggunakan 1 Petrus 3 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat demikianlah firman Tuhan untuk himat pagi persilahkan untuk pendeta untuk menyampaikan benaran akan firmanmu Jemaat Tuhan ada seorang bernama Johannes Forak Hofbauer lahir pada tanggal 26 Desember 1751 di Taswitz, Moravia Hofbauer bercita-cita untuk menjadi seorang imam namun keadaan ekonomi keluarganya tidak mampu untuk menyekolahkannya pada usia 15 tahun Hofbauer berhenti sekolah dan bekerja menjadi seorang tukang roti beberapa tahun berikutnya ia menjalani program hidup rohani seperti seorang pertapa sambil tetap melakukan pekerjaannya sebagai tukang roti melalui liku-liku perjalanan hidup yang tidak mudah Hofbauer kemudian masuk biara Redemptoris dan menggunakan nama Clement Maria selama kiprah pelayanannya ia dikenal sebagai pendiri kedua Redemptoris bahkan diangkat menjadi Santo Clement Maria Hofbauer dan digelari Rasul Gereja Vienna ada satu kisah menarik dari Bapak Clement Hofbauer demikian ketika ia sedang mengumpulkan uang bagi para yatim korban perang Napoleon di sebuah restoran ia mendatangi tiga laki-laki yang sedang bermain kartu dan meminta sumbangan kepada mereka namun salah satu dari mereka memaki dia dan meludai wajahnya Hofbauer dengan tenang mengambil sapu tangan mengusap air ludah pada pipinya dan tanpa kelihatan marah sedikit pun kemudian ia berkata jadi itu untuk saya Pak lalu apakah masih ada sesuatu untuk para anak yatim pemain kartu yang jahat itu begitu terkejut ia merogoh sakunya dan memberikan semua uangnya kepada Hofbauer respon yang sangat luar biasa dari Bapak Clement Hofbauer ia tidak marah dan tidak membalas cacimaki dengan cacimaki tidak membalas ludah dengan meludahi tanggapan yang bagi sebagian orang mungkin dianggap aneh dan terlalu lemah semestinya dibalas saja karena sangat merendahkan harga diri memang itulah respon dan tata cara dunia yang wajar ada naluri membalas yang menuntut untuk dipuaskan tetapi bukan itu gaya dan panggilan hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus Rasul Petrus memberikan pengajarannya agar kehidupan yang penuh damai penuh kasih rendah hati kebaikan dan penuh berkat diperagakan sebagai gaya hidup murid-murid Kristus Petrus mengutip dari Masmur 34 ayat 13-17 sebagai nasihat bagi mereka yang ingin mengalami hari baik dan menyenangkan hati Tuhan naluri membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah naluri murid Kristus mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih atas firman yang sudah kau berikan kepada kami ampuni kami jikalau selama ini kami selalu memuaskan naluri kami untuk membalaskan dendam membalas kejahatan dengan kejahatan ampuni kami jikalau selama ini sebagai murid-murid Kristus kami membalas kejahatan yang ditimpakan kepada kami membalasnya dengan kejahatan yang serupa dengan yang kami terima mampukan kami mulai dari hari ini untuk tidak menuruti akan keinginan pembalasan dendam yang ada di dalam diri kami tapi biarlah pengampunan itu boleh keluar dari rupuk hati kami yang paling dalam sebagai murid-murid Kristus kami belajar untuk mengampuni kami belajar untuk menahan diri tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang serupa tetapi boleh membalas kejahatan dengan kasih dan kebaikan sebagaimana yang engkau kehendaki itu memang tidak mudah tetapi kami yakin dan percaya ketika kami menyediakan diri untuk berproses bersama dengan Tuhan Tuhan akan memampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon amin selamat berkarya Tuhan memberkati